Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat bapak dan ibu Hari ini kita baru dapet ilmu pamungkas Dari rumah doa anak yatim Ini ilmu baru semalam Kita dapetin itu kemarin Nah bapak dan ibu Yang berani ucap kata-kata ini Itungannya cuma hari Gak sampai minggu masa bermula Bahkan itungannya minggu ini Itungannya hari ini Kalau dicoba sama kamu kita Utangnya 60 miliar Dunasi cuma 60 hari Banyak yang utangnya ratusan miliar Lama Pengen jual aset Lama Pengen ini lama Apa permainannya Satu Yang gak boleh dipantang Hari ini nih berlaku Yang tidak boleh di ucap Dalam pasien kandang Satu Tidak boleh mencelak Ini mencelak itu paling bawah banget Apa itu mencelak Komen Mencelak Allah Tidak boleh Nah yang bikin hajat kita lama Sehingga gak terkabul Karena kita hobinya mencelak Allah Apa itu mencelak Allah Komen Saudara datang Langsung untuk kita mencelak Atau komen Kan dia gak diundang Kenapa dia datang Jangan harap itu hajatnya terkabul Sampai mati Karena dia mencelak Allah Kan dia bisa hadir Udah sijin Allah Ini dia kita ngomong Kok dia hadir Dia gak tahu Kenapa dia dengar dari saudaranya Sehingga dia datang Atau Kita ngaruh dokumen Pindah Kan kita ngaruh dokumen Terlalu BPKB di berangkat Kita cari gak ada Sampai yang undain Bisa pasang hidup kita Bisa anak Pas kita mau buka Kemana nih Kan kemana disini nih Akhirnya namanya mencelak Gak boleh Kita gak boleh mencelak Dia mindahin Udah sijin Allah Allah sakit hati Menentu Kita nyalah Gak boleh Orang yang mencelak Bidah bisa terkabul Kalaupun terkabul Entah Pas memati Bawa terkabul Rugi Yang kedua Agak lebih Agak lebih bagus Dikit Daripada mencelak Jadi kan ada namanya mencelak Ini diatasnya lagi nih Agak sehat Tapi tetap Paling jelek juga Sabar Jadi disini gak ada pengobatan sabar Yang sabar Ye Gak boleh Mau tau sabar Jengkel Sama orang Tapi tahan-tahan Jadi ibu Jengkel Sama anak Karena anaknya Betingkah Atau anaknya Gak dinaset Gak nyambuk Sehingga kita Gak boleh ibu Ibu sabar Sampai mati Gak akan terkabul Kenapa Bikin jengkel Allah Itu namanya Munafi Kalau gak suka Langsung aja Udah disantet Selesai Sampai juga Ibu Oke Jadi kalau ada anak Kita susah Kakak Jangan pipis Disini Ini jeleknya kita nih Kita punya anak Udah kawin Masih suka ngompol Gila gak coba Itu kan orang gila Udah kawin Ngompol Kan kasihan suaminya Pas milih Dia gak liat Dia tukang ngompol Nah Istri Istrinya tukang ngompol Pengantin baru Umurnya 20 Misalkan 22 23 Masa tukang ngompol Nah suaminya Yang sabar Punya istri Ngompol Sip sabar Nah gak bisa Orang istrinya Kayak damper Ngompol Gak boleh Nah paling bawah Ketambil Ngompol Nah yang ketiga Nah yang ketiga Agak mending nih Tapi tetap parah juga nih Gak boleh Tingkatannya nih Jadi Satu Paling bagus Dua Agak jelek Tiga Jelek banget Empat parah Nah yang paling parah tadi mencelak Di atas agak mendingan Namanya sabar Ini ada lagi Di atasnya lagi nih Ikhlas Nah gak boleh ikhlas Kan katanya Itu boleh ikhlas Dia disono Disini gak boleh Dikandang deh Gak boleh ikhlas deh Ikhlas namanya Legowo Nah gak boleh Masa ada ganjelan Nah mau saya Bapak dan ibu Biar hajatnya Cuman sejam doang Cepet terkabul Ngomongnya adalah Ridho Allah Atas ridho Allah Utang saya Lunas minggu ini Atas ridho Allah Istri saya Sudah tidak Kompol lagi Atas ridho Allah Aset yang saya tawarin Ke si A Laku Jadi atas ridho Allah Jadi paling atas ridho Allah Ikhlas Sabar Paling bawah namanya Mencelak Alias komen Nah bisa gak ibu hari ini Kita ngucapnya Atas ridho Allah Ji Kalau gue non muslim Kristen katolik Kristen protesan Atas berkat Tuhan Hari ini Dagangan saya laku Atas berkat Tuhan Jadi karena berkat Tuhan Gitu Betul? Gak bener Gitu Jadi Atas ridho Allah Semua dagangan gue Yang gue bawa ke pasar Habis terjual Atas ridho Allah Penyakit yang ada di dengkul saya Copot Penyakitnya copot Bukan dengkul yang copot Oh dengkulnya copot Atas ridho Allah Atas ridho Allah Pacar saya Menikahi saya Minggu ini Atas ridho Allah Perkawinan anak saya Ada uangnya Atas ridho Allah Kontrakan yang sembilan pintu masih kosong Minggu ini keisi semua Atas ridho Allah Atas ridho Allah Seputnya atas ridho Allah Nah tamu saya yang utangin 60 miliar Dia yang ucapnya atas ridho Allah Utang saya lunas Tanpa bayar Tanpa nyicil Tanpa jual hasil Atas ridho Allah Nah kemarin Jargon kita yang terkabul tuh Mudah mudah buka Alhamdulillah Alhamdulillah Kejahatnya terkabul Gak talinya tuh masih di bawah Sekarang udah ketemu tuh Dan itunya Atas ridho Allah Bisa Nah terus ingat-ingat ya Sebelum Ngucap atas ridho Allah Mesti ada Itunya Apa namanya Ada patualnya Presiden lewat Sebelum presiden lewat Ada apa tuh Patual kan Betul gak Sebelum mobil ambulan jenazah lewat Depannya ada apa Ada tukang ojek kan Yang bawa bendera kuning Nah Patualnya tuh harus Tidak boleh Mengeluh Nah bisa gak Bapak dan Ibu Nggak ngeluh Kalau udah ngeluh Baru ucap Atas berkat Tuhan Nasabah saya Memperpanjang Keanggotaannya Atas berkat Tuhan Rumah saya yang di Cibino Dibayar tanpa ditawar Atas berkat Tuhan Saya ganti mobil Terbaru Modelnya yang Meti Atas ridho Allah Rumah saya Yang di jalan ini Dibeli tanpa ditawar Jadi atas ridho Allah Apa aja pokoknya ridho Allah Tapi Ada tapinya Depannya mesti ada Tidak boleh Mengeluh Kalau boleh saya angkat tangan Oke